Nah, tolong saya mau minta sama Menteri Pak AT, Kepala BPKP, untuk mengizinkan itu. Jadi kita bukan hanya sekedar mengamankan uang negara, tapi juga membuat efisien uang negara. Caranya gimana? Boleh nggak yang bagus-bagus dari korporasi, central purchasing. Ada ratusan bahan material properti untuk rumah ketua. Ketua pasti tahu dan teman-teman. Kalau itu kita bisa bikin satu, itu akan terjadi penghematan yang luar biasa. Boleh nggak diizinkan oleh anggota DPR, saya melakukan penghematan. Bukan hanya mengamankan uang negara. Supaya apa tujuan saya? Supaya harga rumah turun dan uangnya bisa jadinya pembeli rakyat bisa membeli rumah dengan harga lebih murah. Kemudian soal tanah ketua. Saya punya konsep, tanah itu dari sitaan. Saya sudah ketemu Jaksa Agung, di Banten saja ada seribu hektare. Dan Jaksa Agung setiap menyerahkan, saya sudah bicara dengan dirjen Menteri Keuangan, kita akan ketemu bagaimana tanah ini bisa digunakan sama rakyat. Bagaimana tanah dari koruptor bisa digunakan untuk rakyat kecil. Bagi yang punya gaji, nggak susah ketua. Kalau itu ketua bisa bantu saya. Supaya mereka punya tanah, mereka punya gaji, ASN yang nggak pernah punya rumah, tentara yang nggak punya rumah, banyak sekali guru-guru yang nggak punya rumah punya harapan ketua. Ini soal kebijakan dan polisi. Kalau di ruang rapat ini, izinkan minggu depan ketemu di sini ada Menteri Keuangan, BBKP, ATR, setengah masalah ini selesai ketua. Ini harus ada keputusan politik. Bagaimana barang-barang sitaan ini, boleh nggak itu kita ambil negara dan kita kembalikan buat rakyat, harganya jadi sangat murah. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.